Halo football lovers, kali ini kabar terbaru sepak bola akan membahas tentang pelatih persik kediri yang katain tim persebayat Surabaya jelang duel pembukaan Sopi Liga 1 2020 di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh pelatih persik kediri ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan yang paling penting jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar terus dapat info terbaru dari channel kabar terbaru sepak bola. Pemain persik kediri telah menyelesaikan latihan terakhir yang digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Rabu 26 Februari 2020. Lati persik kediri Joko Susilo melakukan simulasi skema permainan dalam internal game untuk menghadapi persebayat Surabaya pada laga pembuka Sopi Liga 1 2020 di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya Sabtu 29 Februari. Joko Susilo pun mengatakan, semua pemain siap diturunkan melawan persebayat. Mereka dalam kondisi prima. Pemain siap lahir batin melakukan pertandingan pembukaan Liga 1 musim ini, meski kami harus menghadapi tim galaktikal seperti persebayat di Surabaya. Kandati kebugaran Faris Aditama dan kawan-kawan dalam kondisi puncak, mantan asisten tim nasi Indonesia ini tidak bingung memilih skot terbaiknya. Karena kami sudah benar-benar siap menghadapi tim kuat seperti persebayat saat ini. Joko Susilo pun menambahkan, Alhamdulillah saya bersyukur semua pemain persik diberi kesehatan. Ini membuat saya senang. Soal siapa yang dibawa ke Surabaya? Bayang minta petunjuk Allah SWT agar dibilikan pemain-pemain terbaik yang akan membelapangi persik. Bial strategi pelatih yang akrab di Sapa Gato ini ingin membeberkannya. Namun dia hanya menyatakan permainan tim Macan Putih akan jauh berbeda saat persik ke diri di Permak Bajul Ijo di penyisian Piala Gubernur Jatim lalu. Joko Susilo pun menegaskan, Progres kami sangat bagus. Di Piala Gubernur Jatim lalu, persik belum solid. Kali ini kami akan memberikan perlawanan berbeda. Soal taktik, teman-teman media bisa melihat perbedaannya nanti di lapangan atau dari tayangan televisi. Hal ini menjadi peringatan untuk persebaya Surabaya untuk tidak meremehkan lawan. Karena akan menjadi bumbang sendiri bagi persebaya jika persik ke diri nanti bermain lepas dan menyulitkan pertanian tim asal Kota Palang tersebut. Oke, sampai disini dulu, football lovers. Jangan lupa memberikan komentar mau tentang pelatih persik ke diri yang katain tim persebaya Surabaya jelang duel pemukaan Sapi Liga 1 2020 di Stadion Glorabung, Tomo, Surabaya. I'll see you next time. Bye! Sub indo by broth3rmax